kita bakal lihat ya Getsuga Tenzo kalian lihat yang di fokusin bagian tengah mau belakang er supportnya kena hiternya juga kena yo guys balik lagi dengan silikos kali ini kita bakal main game this blood war lagi dan kali ini gua bakal ngasih tau kalian bisa kenapa Ichigo itu bagus menurut gua guys ya enggak bagus tapi bagus untuk di awal ya guys ya untuk pertengahan juga oke lagi saya demikian dihasilkan gede bisa healing juga tentu Wow ini kayak gimana oke gua jelasin ini gua pakai bahasa ini bahasa Inggris ya bisa kalau kalian mau ubah ya mau ubah ya bahasa di sini bisa kalian ubah bahasa Indonesia tapi bahasa Indonesia agak ini guys agak aneh ya untuk di gua baca jadi kita langsung aja gas ke heronya nah ini gua bakal ngasih tau kalian guys nah ini ada empat ini guys nah ini ultimate nya ultimate potential explosion ya guys ya ini kalau level tiganya dia bakal memberi 171 persen damage ketiga random enemies tapi yang dan di prioritasin itu bagian middle-nya maupun bagian belakangnya jadi bagian front paling depan juga jadi support maupun hitter-hiter yang ada di belakang itu bakal kena sama Ichigo white ini temen-temen nah ini gua suka dan dia bisa lifestyle 30% dan kulitnya dua ronde guys ya dan ini mantap juga dan ini bisa keluar lagi bisa keluar lagi agak saya nggak harus nunggu dia kulitnya kenapa Oke gue bakal jelasin ya Nah ini skill lanjutannya dia bakal Inggris ya pasti ini yang bakal Inggris 40% attack HP 20% critical 15% jadi kemungkinan untuk kritikal lumayan oke lah untuk Ichigo white ini dan dia bakal mengurangi ya final damage yang dia terima sebesar 20% dan jika single damage ya dan yang bukan AW atau kayak gimana dia bakal menerima 30% dari besar HP yang dia miliki dan ini dia juga implik dan bakal memberi vegan semak ya yang pada penyerangnya geser dan VG Max ini apa nih selama peronde geser begin semakin geser unit di sebab ini bakal ditargetin ya geser sama si Ichigo white ini pertama kali dia jadi kena marketing dia bakal ditandain dan Inggris Demek ya dari white yang terkena ini guys 30% selama 44 Ronde temen-temen ya jadi oke banget guys dan ini nggak bisa di-dispel nggak bisa dihilangin ya Mbak ini nggak bisa dihilangin efeknya oke oke banget naik ini yang paling suka nih geser yang ketiganya nih sakit banget ya semoga bloodless combo ini bakal memberi 374 persen ini sakit sap 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 dari ini ya bakal apa ya bakal Inggris Demeknya bagian targetnya frozen sebesar 30% tapi nggak bisa di-stack yang karena VG Max juga guys ya Nah nggak bisa bisa di-stack sama VG Max jadi tetap ya ya 30% yang dari frozen-nya geser dan berstar get satu time potensi bakal berbeda kayak geser jika targetnya dieksekusi nah ketiga ketika musuh ya guys ya dibunuh nih guys ya dibunuh nih guys jadi di eksekusi lagi sepot dia bakal aktif potensi eksplosinya ultimate dan bakal bisa ultimate bisa hiling-hiling lagi GG guys ya GG guys ya dan ini gua paling suka dan ini adalah skill keempatnya bisa ketika dia menerima melakukan aksinya bisa dia bisa punya chance untuk menghilangin dispel all-nord control dibuat ke diri dia jadi kalau ada efek negatif dia bisa ngilangin ya dan kalau kalian naikin dia jadi 80% oke 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 di sini bakal langsung eh coba arena dan kita bakal lihat ya sekuat apa Ichigo white kita temennya kita serang yang yang 1300 ya 200.000 kita lawan aja oke kita lawan dia punya nail yang 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 notabene ini salah satu Hero yang bagus ya guys ya top tire ya coba kita lawan apa kita bakal menang melawan dia temennya Oke di atasnya Ichigo white ya kita bakal lihat ya di fokusin bagian tengah mau belakang air supportnya kena hiternya juga kena Unohana salah satu hiternya eh hiternya salah satu support ya yang cukup oke lah guys ya dia hiling-hiling teh kucing ya ke semuanya instan kita bakal lihat Nel uh banyak itu guys ya oke Grim juga cap-cap-cap-cap single targetnya lumayan ya nanti gua bakal jelasin juga ya sini ya Seegiro mjub butuh anjay Noitoraatar mati dong tengah gua ada internet bisa hidup lagi deh pribbi kita lihat nih ya kalau Ichigo kita nge-kill ya kalau nge-kill ya kalau dia ultimate Getsuga Tensho jebret-jebret dan dia healing ke 40.000 itu gg-gaget ya gg-gaget gg-gaget makanya Ichigo white gue ini sangat kuat temen-temen dan dia attack oke HPnya lumayan tebal critical ada bisa healing-healing dia salah satu hero DPS yang mandiri ya guys mandiri dalam arti dia bisa healing juga bisa ultimate kalau nge-kill si musuh juga ya temen-temen dan bisa ya demikian dia hasil juga lumayan gede tuh wuuh Getsuga Tensho dan kita lihat gsenah datanya tuh lihat eh 355.000 gila gg-gaget ya gg-g-gg teman-temannya oke kita lihat tuh musuhnya cuman tiga puluh ribu ya tiga puluh tiga ribu Oke lah Coba kita cari lagi bang yang lebih kuat lagi Oke nih nih 300.000 lebih gede dari kita guys coba kita lihat kita sekarang peringkat 134 ya kita belum fokal belum push nih belum push-push banget Wah ini ada yang matuh guys ya ini lebih ngeri ini salah satu eh tank yang bisa healing-healing ya guys ya kalau nggak salah ya gue lupa inget-inget ya dia itu tank healing ya oke kita bakal nyerangin belakang dulu sasab-sasab depan sakit banget Oke seru nya nih ini lumayan kenapa dia naikin ini guys ya padahal dia enggak ya oke oke banget padahal itu bisa jadi ini ya jadi tumbal untuk naikin hero-hero yang dark ya bukan like ya oke eh naik torenya kita oke dia besain nih eh tangan-kanan apa ya orang kecayaan si Yamamato ini Oke semokura Oke kuciki baku Oke lumayan lah guys ya tuh tebel banget ya nggak apa-apa guys ya walaupun Yamamato di depan nahan semua demek ya yang penting yang belakangnya gua serang ya guys ya tapi ini sakit juga sih guys ya meriah juga Yamato ini guys ya dar tuh sakit juga Yamato ini salah satu top tire yang ngeselin dia tebel ya dan sakit ya makanya jangan dianggap reme tapi tenang kita masih punya Getsuga Tenso Oke Fire Hammer ini kalau kita menang GG sih masakan jangan kena waduh bahaya mati Oh bisa nggak ya Aduh kena first lagi nih bahaya nih kalau nih kita Oke apakah bisa Epic Epic comeback ya nih yang gue bilang nih selamanya si Ichigo Blight ini guys ya nggak ada ini ya apa itu mudah kena efek aduh nyerangnya ini lagi ya mau gak mau harus Getsuga Tenso Ayo cepet-cepet atau enggak hidupin ini Sado 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 ya hidup dulu hidup dulu nahan semua demeknya kayak hidup nah oke finally ter-terter cepet-cepet healing-hiling darahnya kita lihat lagi nah nambah lagi ya guys ya Oke Neotora sakit Aduh banyak banget level dia bisa dinaikin gua belum dinaikin semuanya mungkin besok bakal gua naikin ya Nah kena sun ya gua juga kena sun efek dari fulbring ya fulbring gua dia juga naikin fulbring kalau fulbring itu punya efek stun ya guys yang adanya yang pojok atasnya gila tulis salah satu hero mandiri gua nih GG guys ya di belakang gua bunuh dulu di belakang ada kesempatan gua untuk menang nih Aduh yang itu doang yang seram ya guys ya pislah gua kena efek bapak apa sih Oke ada bleh efek blading yang aduh healing gua direduksi sama dua oke please pantas ya pilih gua agak terlalu gede Aduh kena doors dong kagak mati Oke udah gua makni satu orang nih tenang 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 kita masih bisa untuk menang nih walaupun chancenya kecil ya walaupun chancenya kecil oke bunuh dia biar bisa ultimate guys juga tenso apa anda gak kena gila itu efek apa sih Absolute protection demeng yang dia terimain kagak pantasin dia punya Absolute protection guys guys nih gua kalah sih gua kalah dia punya Absolute protection guys ya yang dimana ya enggak masuk bener-bener enggak ada deh oke jadi gimana buat kalian teman-temannya Ichigo white Oke atau tidak kayaknya tinggal gua naikin aja ya karena gua itu kalah kalah dari hero juga ya Hero yang baru jadi gua tuh dua yang sebenarnya pengen gua jadiin lagi satu ya Zara kiken paci ya Zara kiken paci karena dapet juga nih Zara kiken paci di hari ketiga ya gua lupa bentar ya ini terginkan paci juga oke saya gua dapet wet juga dari sini ya dapet dari gacet Bang kalau gacetnya dapet wetnya dari mana lang bisa kalian dapetin dari sini ya dapetin dari sini di Samen ada kontrak Samen Nah kalian kumpulin aja exclusive Samen ini ya sedang kalian buka di Samen soul sini kalian bisa kesempatan untuk dapetin dia ya dan gua hokinya dapet mulut ya di situ ya tapi kalau kalian mau Samen darkness atau gimana bisa kalian ambil di sini temennya tapi kalau disini enggak dapet palingan dapet tumbangnya untuk naikin si dia temen-temen kayak contohnya sih yang dibutuhkan nanti ke naikin ke bintang berapa gua lupa bintang 7 atau 7 atau 6 gua lupa 6 7 atau 7 8 dibutuhkan kurosaki Ichigo shot jadi nggak mau ya kalian harus punya itu juga oke teman-teman berkali-an udah tahu Ichigo kenapa bisa enggak top saya tapi dia dibawa top-tier ya guys ya dan oke ya karena efeknya itu temen-temen bisa ada kritikalnya ada hilangnya dan yang sakit dan bisa ultimate lagi kalau deh membunuh sih musuhnya terserah gue Oke teman-teman kalau suka dengan konten gua ya gua bakal api terus ya bitch blood war ini ya hero-hero nya atau kayak gimana yang bagusnya biar kalian enggak salah ya dan kalau kalian suka jangan lupa di like sus ketinggalan komentar aktifin loncengnya biar kalian roh-roh-roh tifat ngomong kota-kota menarik dari gojo pasti temen-temen dan jangan lupa bahagiakan diri kalian baru bahagian orang lain gua Ligo spamin dulu diri sis main bye bye hai 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 hai